Nanti kalau saya sudah terpilih, kita bersatu lagi semua ya, saling bahu-membahu, kita selamatkan partai, bahasa beasa lah. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kini jadi sorotan celang bebasnya Arnas Urbanikrum. Presiden RI ke-6 itu diminta meminta maaf kepada mantan kadernya sendiri. Hal ini diutarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara yang juga loyalis Arnas Urbanikrum, IGD Pasek Suardika. SBA diminta untuk meminta maaf atas pidato dari jedah yang memaksakan kasus Arnas Urbanikrum, disegerakan hingga meminta maaf atas janji rekonsiliasi usai kongres luar biasa di Bali yang diingkari SBA. Padahal kala itu Arnas sudah berusaha membantunya untuk aklamasi. Termasuk tuduhan IKTP kepada Arnas dan konsistensi fakta integritas soal kader yang sudah tersangka, terdakwa, dan terpidana harus mundur dari Demokrat, namun buktinya mantan api masih dapat jabatan tinggi. Pernyataan ini keluar usai Ketua Babil Demokrat Andi Arif meminta Arnas Urbanikrum meminta maaf ke SBA dan kader Demokrat lainnya. Namun menurut Gede Pasek, Andi Arif tentu tidak mengerti semua hal yang terjadi antara SBA dan Anas. Olehnya ia meminta agar SBA menggunakan hati jernih dan tegar untuk mengakui semua. Gede Pasek pun menyatakan bahwa Anas Urbanikrum tidak dendam setelah dibebaskan. Namun ia akan berjuang untuk mencari keadilan terhadap hal yang mengkriminalisasinya. Sudah saya diskusikan dengan Mas Anas, beliau titip salam juga. Udah kan selesai ya. Sehingga cerita beliau mengajak nanti kita ketemu di Bali ya. Itu kira-kira 4-3-4 hari menjelang Kongres. Itu udah udah deket itu. Kita ketemu di Bali ya. Oh siap. Nah ya antara 4-3 atau 5 hari lah sebenarnya udah-udah deket itu. Kita ketemu di Bali. Iya Pak. Udah. Sehingga cerita ada komitmen di sana. Nanti kalau saya sudah terpilih, kita bersatu lagi semua ya. Saling bahu-membahu, kita selamatkan partai. Bahasa biasa lah. Bahasa yang begitu menarik hati lah ya. Memikat kita semua. Saya pun memang niatnya begitu. Dengan semangat saya pulang dari situ langsung ke Durian Sawit. Saya bilang sama Mas Anas, Mas Anas, Pak SBA sudah mau. Oke jadi gini. Mas Anas ketawa dia. Tawa. Tapi langsung ngambil HP. Langsung udah nelponnya DPD, DPC. Kaget banyak. Kenapa diarahkan milih SBY gitu loh. Wah sudah lah biar semua selamat. Pilih SBY aja dulu. Nah di urusan saya belakangan lah. Yang penting proses teman-teman nyala. Saya dilihat, itu saya melihat Mas Anas bisa mengorbankan dirinya. Untuk teman-temannya ini biar selamat dulu. Selamat dulu lah ya. Saya semakin apa ya, kasihan melihat beliau kan dengan fungsi begitu. Outro SBY